Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio Nger banget dari Philadelphia ke Dota Ada di Yogyakarta Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio Dan sekarang gue lagi ada di daerah Nassau Tepatnya di negara Bahamas Dan di belakang gue ini adalah kapal terakhir gue kerja Jadi bener-bener kebetulan banget di hari ini Tepatnya di Nassau, negara Bahamas Nah di belakang gue ini adalah kapal gue waktu itu kerja Bukan di kontrak sebelumnya sih, maksudnya di kapal sebelumnya Nah ini pas bebarengan sama Disney Dream di belakang ini Jadi kalau kita kerja di kapal pesiar Otomatis ya pasti ketemu lah Dengan kapal-kapal yang pernah kita kerja Karena memang portnya itu nggak jauh-jauh beda ya Tempat wisatanya Dan ini gue jelasin Jadi kita baru aja mau sailing Ini sekarang dari negara Bahamas Kita baru mau sailing Nah ini namanya kapal Disney Dream Nah ini namanya kapal Nah biasanya ini salah satu yang unik Ketika kita apa, sailing Itu captain saling Apa, sapa-sapaan melalui Apa, ship horn Ship horn itu bahasa Indonesia nya apa ya Pokoknya Apa Lonceng, bukan lonceng sih Iya pokoknya itulah Jadi tadi itu ship horn dari Disney Dream Dan dibales juga dari Virgin Voyage Ya seperti janji gue kali ini Di video sekarang ini gue bakal Ngasih tips Terus juga ngasih apa ya Persyaratan gimana sih Caranya kerja di kapal pesiar Karena di Instagram gue juga Dan di beberapa komen di Youtube itu Banyak yang nanya Gimana sih caranya kerja di kapal pesiar Dan di video kali ini Gue bakal ngulik semuanya Dari awal sampai akhir Terus juga gue bakal ngasih tau Seinget gue ya Mengenai biaya Berapa sih jumlah Untuk berangkat kapal pesiar Gitu Nah seperti salah satu kapal di belakang gue ini Itu kapal MSC Divina Kalau nggak salah ya Itu kapasitasnya kurang lebih 3.800 atau 3.500 passenger Ya itu kapalnya lumayan besar Dan kapal yang sekarang gue kerja itu Namanya kapal Kapal Virgin Voyage Gitu Langsung aja ya Yang pertama Oke Jadi yang pertama itu Kalian harus punya working experience Apa sih working experience Maksudnya itu Kalian tuh harus punya Pengalaman kerja Paling minim itu Kalian pernah kerja di hotel bintang 5 Gimana kalau hotel bintang 4 Ada beberapa perusahaan kapal pesiar Juga dia menerima kok Pengalaman kerja di kapal Eh di sorry di hotel bintang 4 Atau bintang 5 Berapa tahun chef Kira-kira Nah kurang lebih Ada beberapa company itu Minta dia 2 tahun pengalaman kerja Atau juga Ada yang menerima 1 tahun pengalaman kerja Kerja ya Bukan job training ya Gitu Terus yang kedua Yang kedua Itu kalian harus bisa Fasih bahasa Inggris Kenapa sih harus bisa Fasih bahasa Inggris Karena Disini itu komunikasinya itu Semua pakai bahasa Inggris Jadi kalian harus bisa Even itu kalian gak tau Mengenai grammar Terus mengenai Ya yang susah-susah Tapi At least kalian tau itu basicnya itu Kalau misalnya Orang ngomong Kesehariannya itu apa Kalian bisa jawabnya itu Seperti apa Karena kan memang nanti Ada interviewnya ya Gitu Terus juga untuk interviewnya Itu biasanya Ada yang 2 kali interview Ada yang 3 kali interview Dan kebetulan Gue di Virgin Voyage itu Gue interviewnya itu 2 kali Kalau gak salah ya Yang pertama Gue ngirim CV online Melalui agency CTI Itu adanya di Daerah Jakarta Di Sleepy Terus juga setelah online Terus nanti kita dapat Balasan email Terus kita suruh Bikin video Mengenai Mengenai data diri lah Gitu Kamu ini siapa Lulusan mana Terus terakhir kerja di Mana aja Gitu Setelah itu Kalian lolos Terus baru kalian langsung Interview Via Skype Jadi karena memang Ini lagi masa pandemi Jadi Semua itu dilakukan secara online Interview via Skype Dengan user Itu dengan orang luar langsung Orang luar Indonesia Maksudnya Jadi Interview langsung Nah setelah interview langsung Baru Dinyatakan Lulus atau enggaknya Di Kerja di kapal pesiar Jadi gitu ya Dan yang ketiga Oke Yang ketiga ini Persyaratannya itu Kalian harus Punya Beberapa Berkas Berkas Untuk Menjadi Pelaut Nih Gue kasih tau Salah satu Bukan salah satu sih ya Ada beberapa Berkas-berkas Yang harus kalian miliki Yang pertama Paling utama itu Kita Harus punya BST Atau singkatannya itu Basic Safety Training Kalau kalian enggak punya Kalian harus ikut pelatihan itu Dimana sih Ikut pelatihannya Nah ikut pelatihannya itu Kalian Ada beberapa macam ya Kalau untuk di Jakarta Itu Seperti Focus Maritime Itu Bagian-bagian Apa Penyelenggara Untuk pembuatan itu Terus juga ada Sinar Gupita Poseidon Itu di daerah Cepaka Putih Kalau enggak salah ya Terus juga ada Pertamina Pertamina Training Center Itu ada di daerah Rawo Mangun Terus juga Ada beberapa tempat Kayak STPI Curug Eh STPI Curug Sorry STPI Daerah Jakarta Utara Itu juga Menyelenggarakan Pembuatan Basic Safety Training Karena memang kalian pelaut Kalian harus punya Apa Sertifikat Basic Safety Training Dan yang kedua Setelah kalian membuat itu Itu kalian harus punya Buku pelaut Nah untuk buku pelaut Setelah kalian punya Basic Safety Training Baru kalian bisa Membuat Buku pelaut Atau Seaman Book Terakhir Dan gue dapat info Kalau untuk Pembuatan Basic Safety Training Itu Harganya Kalau enggak salah ya Sekitar 1.8 atau 2 jutaan lah Kurang lebih ya Nanti kalian bisa Searching aja Berapa sih Harga Pembuatan Basic Safety Training Terus juga nanti Gue bakal lampirin Beberapa Pelatihan Bukan pelatihan ya Beberapa tempat Yang Membuat Pelatihan-pelatihan Untuk Basic Safety Training Nanti cek aja Di kolom deskripsi Terus untuk Pembuatan buku pelaut Biasanya itu Budgetnya itu Enggak lebih dari 500 ribu ya Sekitar 300 sampai 500 ribu Oke next Apalagi nih Berkas-berkas pelaut Yang harus kalian miliki Yang ketiga itu Biasanya di beberapa Perusahaan Kalau perusahaan gue Itu mewajibkan Kalian Punya Sertifikat SAT Security Awareness Training Itu apa sih Tujuannya Security Awareness Training itu Tujuannya untuk Kalian tahu Ketika Dalam kondisi Darurat Emergensi Itu Emergensi dalam artian Safety ya Training Safety Security gitu Apa yang harus kalian lakukan Gitu Nah itu kalian harus punya Dan untuk Pembuatannya itu Kalau gak salah ya Kurang lebih sekitar Satu jutaan berapa Untuk pembuatan Safety Awareness Training Gitu Namanya SAT Terus Selanjutnya Kalian juga harus punya CCM CCM itu Namanya Crowd Tunggu sebentar Oh iya Crowd and Crisis Management Apa sih Crowd and Crisis Management Itu mengenai Sama itu mengenai Emergensi juga Untuk keselamatan Jadi kalau memang Jadi kalau memang seandainya Emergensi nanti Ini kapal ada apa-apa Jadi kalian Tahu Apa yang harus dilakukan Dan untuk Pembuatan itu Kurang lebih Kemarin gue itu Buat Tahun 2022 ya Itu sekitar 1,3 Kalau gak salah ya Itu di Sinar Poseidon Jadi ya 1,3 Kalau gak salah Dan jadinya itu Dua minggu Nah Jadi Itu Salah satu Berkas-berkas Yang wajib Kalian miliki Untuk berangkat Kapal pesiar Tapi ada beberapa Kapal pesiar juga Atau kompeni Kapal pesiar itu Yang tidak menggunakan SAT dan CCM Jadi itu Kalian gak Harus diwajibkan Makanya setelah Kalian selulus interview Kalian harus tanya tuh Kira-kira Persyaratan apa aja nih Yang harus dibuat Gitu Oh iya Jadi persyaratan terakhir itu Yang harus kalian Miliki Itu adalah Medical Nah setelah fix Maksudnya fix itu Setelah Apa Kalian udah diterima Terus juga kalian Bikin surat-surat Dan segala macem Nah lanjut ke Medical Nah untuk Biaya medicalnya itu Berapa sih Nah masing-masing Perusahaan itu Dia berbeda-beda Jenis medicalnya Kalau untuk di Apollo Group Apollo Group itu kayak Apa Carnival Kalau gak salah ya Carnival Virgin Voyage Terus juga Ada beberapa kapal itu Dia medicalnya Biasanya lebih mahal Kalau gue terakhir itu Medical kena 4.600.000 lah Kurang lebih ya Nah itu Tapi medicalnya itu Dia di Rembourse Di rembourse Maksudnya itu diganti Ketika kalian nanti Di kapal Onboard Onboard itu maksudnya Kerja di dalam kapal Kalian kasih slip Pembayarannya Nanti diganti Sama mereka Gitu Medicalnya juga Ada juga yang murah Sekitar 1.800.000 Atau 2.000.000an Itu tergantung Dari beberapa perusahaan Ya Gitu Next Setelah medical Eh bukan setelah medical Sih Biasanya sebelum medical itu Next itu Yang harus kalian punya Itu setelah kalian punya Passport Itu kalian harus Membuat Visa Nah ini nih Visa nih Untuk beberapa perusahaan Mewajibkan kalian Mempunyai Visa United States Atau Visa Amerika Dan Visa Amerika ini Yang paling sulit Untuk didapatkan Kenapa Gue juga gak tau Kenapa Reasonnya itu Seperti apa Tapi Alhamdulillah Selama 10 tahun terakhir Gue Gampang Untuk mendapatkan Visa Amerika Gitu Tapi Banyak juga Beberapa orang Agak sulit ya Mendapatkan Visa Amerika Gue juga gak tau Itu reasonnya Kenapa Mungkin Tips aja Di saat kalian nanti Interview pembuatan Visa Amerika Kalian harus yakin Dan percaya diri Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dari Interviewernya Gitu Di kedubas Amerika Kalau memang Seandainya ada Beberapa perusahaan Yang tidak mewajibkan Kalian memiliki Visa Amerika Kalian hanya harus Membuat Visa Eropa Misalnya Sengen Visa Sengen Visa Bisa untuk di Denmark Itali Dan segala macem Di beberapa Negara Eropa Jadi kalian gak harus Memiliki Visa US Itu depends Dari beberapa Company Gitu Untuk biayanya Visa Amerika Biasanya kalian Kena sekitar 3.800.000an Kalau gak salah ya Sampai 4 jutaan deh Tapi nanti Ketika kalian Onboard Juga nanti Bakal diganti Di reimburse Sama Perusahaan Itu yang Pasti di reimburse Itu medical Sama visa Oke Next Tahap berikutnya Itu adalah Keberangkatan Nah ini nih Yang paling Banyak perdebatan Ketika Para pemula Untuk berangkat Kapal pesiar Kira-kira Berangkatnya itu Modalnya besar Gak sih Karena kan Setelah kalian Tahu Proses keberangkatannya Itu Syarat-syarat Jadi pelaut Apa-apa Nah tadi kan Biayanya udah ketahuan Nah yang paling utama Itu Tiket Nah untuk Beberapa Perusahaan Itu Ada yang Ada yang Menjamin Tiket keberangkatan Dari Indonesia Ke negara Tujuan kalian Bekerja Seperti kapal Gue sekarang Nah itu Tiket pesawatnya Itu Udah dikasih gratis Tapi ada beberapa Perusahaan juga Yang mengenakan Charge Jadi Charge-nya itu Seperti apa Jadi Untuk Tiket berangkat Pertama itu Pesawatnya ya Dari Misalnya dari Jakarta Dari Indonesia Ke Amerika Nah itu kalian kena charge Berapa Ratus dolar Atau berapa ribu dolar Tapi pas pulangnya Nanti Kalian udah free Terus pas Kontrak kedua Kalian udah free Jadi untuk pertamanya aja Biasanya kenanya Namanya First joining ticket Nah itu yang membebankan Para pelaut Ketika Berangkat Kerja di kapal pesiar Nah itu Range-nya tergantung deh tuh Dari masing-masing Agency-nya Tapi kalau di Virgin Voyage Nah gue kasih Beberapa clue aja ya Di kapal-kapal yang Biasanya free Itu di Disney Cruise Line Itu biasanya free Terus di Virgin Voyage Itu free Terus di Norwegian Cruise Line Itu free Terus di Viking Biasanya itu free Dan kapal-kapal yang lain Biasanya kalau Carnival Terus juga dan yang lain-lainnya Setau gue Itu Dia kena Charge first joining ticket Tapi koreksi Kalau memang seandainya gue salah Di kolom komentar ya Terus juga Yang pasti Kalian harus punya Passport Karena Syarat kalian ke luar negeri itu Kalian harus punya Passport Jadi kalian bisa bikin Passport Itu biayanya kurang lebih 400-500 ribuan Kok itu gak terlalu mahal ya Tergantung dari Apa Jenis Passportnya Gitu Dan next Hal Yang harus kalian persiapkan itu Selanjutnya itu Kalian Harus Menguatkan mental Nah next Kenapa Gue bilang Kalian harus menguatkan mental Jadi Kalau untuk kerja di kapal pesiar itu Jangka temponya itu Lama Kurang lebih 1-8 bulan Dan selama 1-8 bulan itu Kalian setiap hari kerja Jadi Kalian benar-benar Non-stop ya Kerja Dari bulan pertama Sampai bulan ke-8 Gitu Dan itu mental Yang harus kalian persiapkan itu Benar-benar harus Benar-benar Kalian yakin gitu Bahwa kalian akan Merantau di negeri orang Dan bakal kerja gitu Memang Kalian ngeliatnya enak ya Wah enak nih Kerja di kapal pesiar Jadi pelaut Ngeliat Kayak gini nih Ngeliat di belakang kan Suasananya indah Dan segala macem gitu Tapi kan Kalian gak tau Di dalamnya itu kita kerja benar-benar Banting tulang Susah payah Karena memang Butuh etos kerja yang Dan disiplin yang memang Benar-benar kuat banget Gitu Jadi Kalian kuatin dulu mentalnya nih Benar-benar Gue bakal mau jadi pelaut Dan gue bakal Kerja selama 8 bulan Non-stop Gitu Terus Syarat Selanjutnya apa Secara selanjutnya Kalian harus Mempersiapkan Keperluan-keperluan Pribadi Karena sekarang Di masa Covid-19 ini Kalian harus Yang paling utama Gue kasih tips ya Kalian harus Mempersiapkan Vitamin-vitamin Vitamin itu Penting banget Takut-takut Kalian sakit Selama kerja di kapal ini Kalian punya Backupan vitamin Gitu Vitamin Terus Obatan-obatan pribadi Yang biasa kalian Gunakan Misalnya kalian Kalau misalnya pilek Biasanya minum apa Memang sih di kapal itu Ada tim medikalnya Tapi Untuk mengantisipasi aja Kalian cocok atau gak cocok Jadi kalian bawa Obatan-obatan pribadi kalian Yang ketiga Itu Makanan Makanan Kesukaan kalian Karena memang Budaya Asia Dan budaya Eropa Kan itu beda Jadi gue kasih tips ke kalian Kalau memang Seandainya kalian Mau keluar Negeri Tips Bahwa makanannya itu Jangan makanan-makanan basah Gue kasih saran itu Makanan-makanan kering Kalau misalnya kalian suka pedas Kalian bawa sambal Tapi sambalnya itu Yang sudah di packing-packing Kayak Sambal ulek Kan ada sasetan-sasetan Gitu Nah itu yang kalian bawa Yang itu diperbolehkan Gitu Terus kayak bawa kecap Karena gue suka makan Pake kecap Bawang cabai Terus juga mie goreng Susu jahe Dan yang lain-lain Itu Saran gue Terus juga Dipastikan Kalian Membawa Baju Yang utama ya Gue itu Bawa bajunya itu Kaos dalam Terus sama Celana dalam itu Yang agak banyak kan Kenapa? Karena memang Itu yang kalian pakai Sehari-hari Yang paling sering kalian pakai Karena kan nanti Kalau kerja kalian Disini Di kapal pesiar Itu Dapat baju Uniform dari sini Tapi kan Kaos dalam Kita gak dapat ya Sama celana dalam Nah itu yang Bakal sering dipakai Jadi itu yang Diusahain bawa Lebih banyak Terus juga Yang utama Kalian harus bawa jaket Tergantung dari Dimana Negara mana Kalian akan join Tapi Diutamakan Kalian harus bawa jaket Karena Biasanya kapal pesiar itu Keliling muter-muter Nah takutnya Di saat kalian datang ke Musim dingin Kalian Gak ada Preperan Jadi kalian harus Bawa jaket Biar Gak gampang sakit Jadi Itulah Salah satu tips Dan Mungkin beberapa Apa ya Cara Gimana caranya Kerja Tahapan-tahapan Kerja di kapal pesiar Jadi semoga Video kali ini Bermanfaat Buat kalian Yang benar-benar Mau kerja di kapal pesiar Gimana caranya Terus juga ada Kesempatan Untuk Mengetahui Budaya-budaya Di luar sana Itu seperti apa sih Culture-culture Dari Negara orang Seperti apa Mudah-mudahan Ada kesempatan Buat kalian Yang menonton Bisa Berangkat kerja Kapal pesiar Dan bisa Keliling dunia Yang pasti Untuk kalian yang nonton Semoga Tetap sehat Tetap dimurahkan Rizkinya Ya Semoga video kali ini Bermanfaat buat kalian Kalau video ini Bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk Like dan Subscribe video ini Untuk support terus Biar gue bisa Lebih semangat Membuat video-video Selanjutnya Gitu Oke Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Selamat menikmati 0 0 0 0 0 10 0 0 Terima kasih.